Saudara Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani merespons kritikan Capres Ganjar soal penegakan hukum di era Jokowi yang disebutkan menurun dan hanya mendapatkan nilai 5. Menurut Puan, Ganjar punya data soal penegakan hukum di era Presiden Jokowi yang dinilai jeblok. Puan berharap Capres-Cawapres terpilih bisa melakukan penegakan hukum tanpa tebang pilih. Pak Ganjar menyatakan hal tersebut pasti mempunyai data yang beliau sampaikan. Nah hal-hal tersebut yang bisa saya sampaikan adalah bahwa semua penegakan hukum yang ada di Indonesia tentu saja harus berjalan dengan baik sesuai dengan koridornya tanpa kemudian membeda-bedakan atau kemudian ada tebang pilih. Jadi memang ke depannya saya berharap bahwa siapapun kemudian nanti yang menjadi pilihan rakyat bisa menjalankan hukum itu secara baik, benar, jujur, adil, sesuai koridornya tanpa ada tebang pilih.